pencekekan atau terjadi kemarahan dan penamparan yang dilakukan oleh salah satu capres yang juga masih menjadi seorang menteri hari ini. Host Sewor TV, Alifur Rahman, menyebut wamen yang isunya dicekik dan ditampar Prabowo Subianto, bukanlah wamentan Harfiq Hasnul Kolbi. Namun, ketika ditanya siapa sosok wamen tersebut, Alifur Rahman enggan untuk menjawabnya. Selain itu, Alifur Rahman juga menegaskan tidak menuding Prabowo Subianto melakukan tindakan tersebut. Dia berdali hanya mengatakan ada capres merangkap menjadi menteri yang melakukan pencekikan dan penamparan saat rapat kabinet tersebut. Gini, dicekik atau ditampar itu bukan prestasi, bukan sesuatu yang membanggakan untuk diakui, saya memahami itu, jadi gak akan buka posisi jabatan yang dimaksud, sambung Alifur Rahman. Alifur Rahman pun meminta agar tudingan Prabowo yang menampar dan mencekik Kolbi ditanyakan kepada sebuah media online yang turut memberitakan. Ketika ditanya saat pihak Prabowo, Gerindra, maupun Istana melaporkan dirinya, Alifur Rahman mengaku siap untuk menghadapinya. Ia bakal bertanggung jawab atas pernyataan yang telah dilontarkannya tersebut. Namun, Alifur Rahman meyakini Istana tidak akan melaporkan dirinya ke kepolisian. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!